Tapi, apa yang menjadi gebrakan awal Kemendikbud Pak Nadi Makarim pada waktu beliau dilantik, itu yang lebih penting untuk ditampilkan di awal 2021 ini. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saudara, pecinta masa depan negeri Alhamdulillah kita sudah memasuki hari-hari di tahun baru 2021 Pasti ada hal yang segar diantara kita, saudara, ya memasuki tahun yang penuh harapan. Dunia pendidikan berbenah Kemarin pada akhir 2020, ada banyak evaluasi untuk dunia pendidikan. Kemarin kalau saudara melihat di konten saya, bagaimana sorotan publik terkait dengan beberapa kebijakan yang diberi sorotan. Bisa dilihat nantinya ya Di sini, bisa dilihat di sini. Ini adalah beberapa kebijakan yang disorot. Pada 2021 ini, ada 8 program prioritas Kemendikbud. Ayo kita baca dahulu, baru kita ulas bagaimana 8 program prioritas, apakah menjadi jawaban dari beberapa masukan kemarin, atau hanya sebatas menjalankan rutinitas. Ini 8 program prioritas Kemendikbud 2021 merdeka belajar jadi unggulan. Jakarta, ini adalah di sindonyus.com Kemendikbud pada 2021 telah menetapkan 8 program prioritas, mulai dari melanjutkan program kartu Indonesia Pintar, KIP, dukungan untuk kampus merdeka, hingga kemajuan budaya dan bahasa. Ya ini lanjutan dari program kemarin yang belum maksimal. Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim mengatakan, semua program kebijakan yang dilakukan Kemendikbud menyasar pada pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, mendasarkan pada pendidikan yang berkualitas. Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan 4 strategi utama Kemendikbud. Pertama, pembangunan infrastruktur dan teknologi. Kedua, penguatan kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Selanjutnya, penguatan kepemimpinan masyarakat dan kebudayaan. Dan yang keempat, adalah penguatan kurikulum, pedagogi, dan assessment. Semua kebijakan Kemendikbud berujung pada upaya menghadirkan transformasi yang bermakna dan membawa bangsa ini kepada kemajuan. Untuk itu, prioritas Merdeka Belajar 2021 akan berfokus pada 8 prioritas. Pertama, pembiayaan pendidikan diantaranya Kartu Indonesia Pitar, kuliah dengan target 1.095 juta mahasiswa, dan KIP, sekolah dengan target 17,9 juta siswa. Ya, ini kalau melihat ini adalah program yang seharusnya dilakukan, karena kan sifatnya melanjutkan apa yang dirancang kemarin. Pendanaan pendidikan juga akan mencakup layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan dengan target 42.896 sekolah, Tunjangan profesi guru dengan target 363.000 guru, dan pembinaan sekolah Indonesia luar negeri, dan bantuan pemerintah kepada 13 ESILN dan 2.239 lembaga. Belum ada yang kelihatan. Fokus selanjutnya pada Merdeka Belajar 2021 adalah program digitalisasi sekolah, dan medium pembelajaran melalui 4 sistem penguatan perform digital. Prioritas selanjutnya adalah pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Prioritas ini akan dicetakkan melalui 3 layanan penampingan advokasi, dan sosialisasi penguatan karakter, pembinaan peserta didik oleh 345 pemerintah daerah, serta peningkatan prestasi dan manajemen talenta kepada 13.505 pelajar. Dan selanjutnya, Saudara, pecinta masa depan negeri, melihat apa yang disampaikan tadi, sebetulnya masih ada lanjutan, yaitu misalkan pada, selanjutnya pada 2021, Kemedik pun menargetkan akan melakukan pendidikan kepada 19.624 guru penggerak. Yang keenam, dalam revitalisasi pendidikan provokasi, Kemedik pun akan merevitalisasi 900 SMK yang berbasis industri 4.0. Pada prioritas yang tak kalah penting adalah kampus merdeka, Kemedik pun mendukung sepenuhnya pencapaian indeks kinerja utama IKU bagi 75 PTN, BOPTN, meningkatkan kelembagaan pendidikan tinggi, selanjutnya yang terakhir, kemajuan kebudayaan dan bahasa, Kemedik pun akan memberikan apresiasi dan peningkatan SDM kepada 5.225 orang di 994 satuan pendidikan. Sudah lah, melihat dari apa yang akan ditargetkan, atau apa yang akan dilakukan Kemedik pun, kelihatannya belum ada sesuatu yang wow begitu, karena, yaitu kan sebatas laporan-laporan dari berbagai lembaga di bawah Kemedik pun, jadi sifatnya seremonial membacakan apa yang ditampilkan oleh berbagai lembaga di bawahnya, baik sekolah, perguruan tinggi, ataupun berbagai dinas yang ada, maksudnya dinas pendidikan tentunya, karena berbasis di daerah-daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, ataupun provinsi. Yang pasti bahwa, kalau membacakan seperti itu tadi, siapapun menterinya, kelihatannya bisa, kalau hanya membacakan dari program-program, tetapi sekarang ini adalah yang dibutuhkan. Apa yang menjadi fokus dari Kemedik pun pada 2021 ini? Fokus di situ, memang ada kepastian, perbaikan, tidak cukup menjalankan apa yang menjadi rutinitas. Contoh, pada tahun 2021 ini, assessment nasional, sebagai pengganti UAN, itu adalah yang pertama kali. Ini perdebatan yang panjang akan menjadikan prestasi bagi pelajar, kalau memang itu disiapkan dengan serius, tetapi, sebaliknya, akan menjadi, akan menjadikan kurban bagi para pelajar, karena pertama kali dilakukan semacam kelinci percobaan, yang memang pada setiap saat, perode, ada saja yang kebijakan, yang menguntungkan, dan merugikan terhadap siapa yang menjadi objek dari kebijakan tersebut. Niat baik untuk menjadikan assessment nasional, bahwa tidak ada penilaian yang dikatakan meluluskan atau tidak, tetapi hanya sebagai standarisasi, itu bagus. Tetapi kan, semua pelajar akan merasa pertama kali, ya kalau berhasil, kalau tidak berhasil. Jadi, sebetulnya, yang menjadi 8 prioritas tadi, bisa dikerjutkan. 8 program prioritas Kemedikbud 2021, bisa dikerjutkan kepada berbagai titik dari 8 tersebut. Jumlah, itu merupakan hal yang rutin, bisa dilakukan oleh semua dinas pendidikan, sekolah, ataupun perguruan tinggi. Tetapi, apa yang menjadi gebrakan awal Kemedikbud, Pak Nadiem Makarim, pada waktu beliau dilantik, itu yang lebih penting untuk ditampilkan di awal 2021 ini. Karena, publik menunggu apa sih yang menjadi gebrakan tersebut. Maksudnya, pada suasana COVID-19 ini, kemarin ada rancangan bagaimana sesudah bulan Maret 2020 sampai Desember 2020, para sesua tidak bisa masuk sekolah, maka ada harapan awal Januari, khususnya 4 Januari kemarin 2021, para sesua akan masuk sekolah semuanya. Maksudnya, bertatap muka, tidak pertemuan atau pendidikan secara jauh. Yang terjadi, banyak kabupaten, kota, provinsi yang tidak berani untuk melakukan pendidikan tetap muka secara langsung. Kalau saudara bukan sebagai pelajar, mungkin santai saja. Tapi kalau saudara sebagai pelajar, pasti akan bingung dibuat ini. Karena para pelajar baik SMA, SMP, ataupun SD, mereka orang yang belum terbiasa dengan pendidikan orang dewasa. Maksudnya, tanpa diperintah mereka bisa jalan. Masih ada saja para sesua kita yang bagaimana menerima materi, menyiapkan asesmen nasional atau lainnya, itu harus bertatap muka secara langsung dengan sang guru. Tidak cukup hanya di hadapan laptop, apalagi berbagai fasilitas yang ditampilkan lembaga pimpinan belajar yang relatif tidak ada jawaban secara langsung. Ini yang ditunggu oleh para belajar se-Indonesia karena mereka akan menjalani khusus yang kelas 12, 9, 6, khususnya yang 12 lah. Mereka akan menjalani hal yang berbeda, sensasi yang berbeda terkait asesmen nasional. Coba perhatikan pada para pelajar kita, apakah mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk merespon, menyongsong asesmen nasional tersebut. Kedua, apakah mereka juga sudah menyiapkan untuk melanjutkan keperguruan tinggi. Ketiga, apakah mereka betul sudah siap untuk menerima hasil dari proses yang suasana daring itu. Itulah sebetulnya yang ditunggu oleh para pelajar terkait dengan dalam bahasa Pak Nadiem Makarim, 8 program prioritas Kemendikbud 2021. Ya, mungkin saudara mengatakan betul kita kan tidak hanya ngomong hanya untuk sesuai Pak Menteri itu mengatur untuk semuanya tidak hanya sesuai SMP, SMA, dan SD. Itu betul. Mungkin selanjutnya akan lebih baik 8 program prioritas Kemendikbud tersebut segera di clearkan di tempat masing-masing atau di subjek masing-masing sehingga tidak ada yang salah paham terkait dengan apa yang menjadi keberakan tersebut. Dunia perguruan tinggi juga satu semester siswa atau ngaseswa yang barusan melaksanakan UAS itu belum pernah ketemu dengan sang dosen secara langsung. Belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya kuliah secara langsung di kelas. Mereka masih daring tahu-tahu sudah UAS dan pada proses mengambil penilaian. Hal ini sangat ditunggu kebijakan yang bagaimana mereka bisa bertatap muka dengan dosen secara langsung. begitu juga berbagai hal yang secara langsung mengenai tentang dunia pendidikan kita. Intinya dunia pendidikan kita menunggu apa yang menjadi kebijakan Pak Menteri ditindak lanjut-juti secara langsung dengan berbagai gebelakang. Delapan program prioritas bukan hanya membacakan apa yang dirancang oleh anak buahnya tetapi bagaimana itu sebagaimana yang ditampilkan oleh Pak Menteri sebagai anak muda generasi muda yang mampu menjadi harapan pertama kali beliau ditunjuk oleh Pak Jokowi dilantik menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Semoga ada manfaat semoga bisa menjadi motivasi bagi kita bersama like subscribe comment and share sampai jumpa selamat selamat Terima kasih.